Beda memang dengan Jabar, di Jabar itu 1 juta orang dikasih biaya hidup di rumah itu 500 ribu. Sebulan. Kayaknya sebulan sih, kayaknya sebulan. Kalau emang mau. Enak ya? Enak. Di rumah aja kita ya. Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas sebagai panduan-panduan untuk provinsi, kabupaten, dan kota sehingga mereka bisa kerja. Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantinaan raya adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau memang undang-undang darurat sipil atau darurat sipil ini, kebijakan darurat sipil ini ditetapkan dan sudah diperlakukan, maka untuk itu dari mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan diri. mempersiapkan diri untuk apa? Karena apa? Karena pemerintah tidak menanggung semua kebutuhan keinginan. Makan pemerintah tidak menanggung semua keinginan. Makan pemerintah? Di perbatasan kalau memang ada perbatasan. Udah boleh pulang. Iya boleh, daripada nanti sengsara mati kelaparan? Boleh pulang. Di karantina dulu. Kan ada prosesnya di karantina dulu berapa hari. Kan kalau di karantina sama kita sebelum ke kampung halaman, di karantina nih, pasti lah ditanggung biayanya disitu kan. Dicek apakah ini konora atau bukan nih. Waduh ini bahaya nih. Akhirnya nanti biasanya ditahan terlebih dahulu kalau memang ada wilayah-wilayah yang memang menerapkan itu. Supaya apa? Supaya penyebaran virus tersebut tidak masuk ke wilayah perkampungan. Itu. Padahal intinya kalau memang dari, ya kita kerja saya baru berapa hari disini. Dari tanggal 20 ya. Baru juga mau kerja. Baru selesai. Baru selesai. Baru selesai. Aduh akhirnya saya harus pulang kampung sepertinya guys. Meskipun nanti di perjalanan kalaupun memang ada karantina atau ya silahkan lah. Karena memang kota Serang bukan zona merah atau zona kuning untuk wilayah pandemi ini. Artinya. Yang merah baju kita aja. Yang merah baju kita ya. Kita nggak janjian sebenarnya ya. Ini ada sponsornya nih. Ini nggak janjian ya guys. Enggak. Dan kayak zona merah itu kan Tangerang. Jakarta udah jelas. Jabar atau Depok ya. Dan yang lainnya. Kalau kota Serang nggak. Tapi kalau memang saya ketemu di jalan harus diperiksa terlebih dahulu karena khawatiran. Karena saya sebenarnya di Serang juga nggak mana-mana sih. Sini mulu ya. Karena nggak ada kerjaan sebenarnya. Di karantina di kantor. Di karantina di kantor. Karena kita tetap lah. Kalau memang ada aturan kita harus di karantina di beberapa titik di wilayah atau di periksa lah. Di periksa. It's okay. Nggak jadi masalah. Karena itu juga demi kebaikan masyarakat di kampung halaman guys. Jangan sampai kita balik malah bawa virus. Ini yang jadi bahaya. Di kota sepi virus. Di kampung. Robak. Robak. Waduh. Gede apa kan mana. Jauh ambulana. Jauh mau ke rumah sakit. Di tamah jalan di Paneklang kan masih banyak yang rusak. Dep disana. Duga-duga. Mati di jalan. Orang kan repot. Hal ini. Jangan sampai lah ya. Yang pulang mudik. Yang pulang kampung. Kesalah. Sembunyi-sembunyi nih. Apalagi kabur kan. Dia sembunyi-sembunyi. Tidak diperiksa terlebih dahulu kan. Kasian. Keluarga kita tentunya. Yang paling utama. Yang kedua ya warga lah ya. Jangan sampai virus ini menyebar di kampung-kampung halaman kita. Kalaupun memang mau mudik. Ngobrohlah. Bicaralah dengan baik-baik. Dengan petugas-petugas yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Karena. Kalau. Darurat sipil ini berlaku. Den. Kita dibatasi. Den. Keluar. Rumah. Dibatasi. Kalau saya baca-baca disini lah ya. Tadi baca-baca di Google ini. Termasuk juga. Kalau ada acara-acara apa juga. Harus ada izin semuanya. Semuanya. Saya kan gak tau tuh dari darurat sipil apa. Dijelasin dulu dong. Iya. Darurat sipil itu pada intinya. Apa sih darurat sipil kan. Darurat jelasin tadi tuh. Banyak orang yang gak tau. Iya. Jadi darurat sipil itu. Diatur oleh undang-undang. Oh bukan undang-undang. Perpu. Perpu nomor 23 tahun. 1959. Tentang keadaan bahaya. Ya. Di darurat sipil itu adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh presiden. Jadi keadaan bahaya nih si virus ini. Gitu. Jadi. Atau panglima tinggi. Jadi presiden itu kan merangkap sebagai panglima tertinggi. Ya. Di Indonesia. Angkatan perang. Untuk seluruh. Atau. Sebagian wilayah negara. Dan sepertinya nih. Seluruh kayaknya ya. Ya. Karena memang virus ini udah. Melibar. Melibar dimana-mana. Artinya. Kebijakan ini ditetapkan oleh presiden. Hanya presiden. Gubernur, wali kota, bupati gak bisa. Mereka hanya ikut. Pada. Berpartisipasi aja. Lagi gak ikut. Dimana kebijakan presiden. Maka presiden. Dalam pidatonya kemarin tuh. Kalau gak salah. Dalam pidatonya. Dia akan mempersiapkan. Perihal darurat sipil ini. Dan akan nanti harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah gak boleh. Membuat sebuah kebijakan sendiri dia. Nah. Jadi harus. Kalau ada kebijakan tersendiri. Disesuaikan dengan wilayahnya. Dia harus koordinasi tetap dengan. Pemerintah pusat. Karena kewenangannya ada di. Pemerintah pusat. Waktunya? Ditetukkan oleh pemerintah pusat. Sampai kapan kita. Terbebas dari. Terbebas dari. Pandemi. Dan ini juga nih. Salah satu. Korban ya. Ril Buril. Sini Ril. Sini Ril. Bunga. Sari Ril juga mau balik nih. Lu pulang kampung gak Ril? Enggak sih. Cuman hanya ke Cipare aja. Oh Cipare masih. Kasatu Serang ya. Dia Jona Merah wilayahnya. Pemerintah. 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 Zona Merah udah darurat. Lu jangan pulang kampung. Lu. Lu hanya gak mau. Ya udah disini aja. Serang itu kan masih Jona Hijau lah ya. Masih karena. Masih PDP. ODP gitu ya. Belum ada yang. Ini kalau kita lihat. Ya artinya seperti itulah ya. Bagi teman-teman yang. Memang. Orang tengerang. Orang cek. Udah jangan balik lah. Udah belum back. Di kampung. Sekarang tempat tinggal ya. Kalau saya sih. Ujung bulan. Pastinya balik guys. Karena disana mungkin. Misalnya gak usaha ya. Ya usahanya paling ini. Video guys. Kalau semakin banyak yang menonton. Mungkin saya dapat banyak. Punya. Punya. Punya uang lah ya. Mereka harus ditonton. Ditonton. Karena. Sebenarnya saya juga. Baru kerja lah ya. Disini baru berapa hari. 14 hari ya. Dua minggu. Baru. Baru dua minggu lah. Akhirnya harus. Balik kanan. Ke kampung. Nunggu komando lagi. Baru. Kalau artinya nunggu situasi lah. Nunggu situasi. Kalau situasinya memungkinkan kerja lagi. Ya kita kerja lagi guys. Jadi itu deh. Yang namanya. Darurat. Darurat. Apa tadi itu. Darurat sipil. Darurat sipil itu seperti itu. Jadi kebijakannya semuanya ada di. Pemerintah. Pemerintah pusat. Macam-macam. Itu udah. Daerah juga mengikuti. Dan. Kelemahan dari darurat sipil itu adalah. Seluruh kebutuhan masyarakat tidak ditanggung oleh. Pemerintah. Nah terus kita mau makan. Nah itu dia persoalannya. Nah maka kalau karantina wilayah. Kalau karantina. Sifatnya karantina. Itu baru bisa. Apa namanya. Bahasa lockdown lah gitu ya. Atau tidak ada aktivitas apa-apa. Dan itu. Pemerintah wajib. Memberikan bantuan. Atau biaya. Biaya hiduplah selama di. Masa karantina tersebut. Nah kalau darurat sipil. Pemerintah tidak. Beritahu jawab akan begitu. Pertanyaan Depi tadi. Terus kita makan apa. Terus kita kerja apa. Oke lah saya. Bisa bikin video. Kalau memang ada paket. Kalau. Viral. Hmm. Kalau banyak yang nonton. Kalau udah gak ada yang nonton. Tetep aja guys. Wah. Sedih gue. Artinya gitu. Ya sama aja. Ya mungkin kalau di kampung saya. Bisa mancing. Kalau ikan gak usah beli. Bisa mancing sendiri. Di kampung saya. Padi. Ya. Ikut. Karena sekarang ini musim panen. Kita lagi panen. Ya. Jadi ikut lah. Ada buat. Sekarung-dua karung. Ikannya tinggal mancing sendiri. Nanti ada video-video mancing saya. Di video. Di vlog ini. Di selanjutnya. Di selanjutnya lah ya. Kalau memang. Karena memang saya harus balik. Nah. Khawatir. Ditetapin darurat. Sipil. Saya masih di sini. Semua udah pada balik. Saya gak bisa balik gini. Ya. Repot. Repot. Menggeget. Udah. Makanannya emang stoknya kalau habis gimana ya. Nah. Paling hanya puasa aja sih. Wah. Boleh. Lagi. Puasa. Hebat. Puasa lah. Subhanallah. Harus puasa. Dan yang paling terpenting. Persiapkan. Dari kita sebelum. Peraturan ini ditetapkan guys. Artinya. Jangan sampai temen-temen ragu nih. Ada di. Kayak saya nih. Sekarang ada di Serang. Sekarang masih zona hijau memang. Artinya belum zona merah seperti Tangerang. Jakarta. Ataupun Depok. Ya Jawa Barat. Dan yang lain. Artinya. Lebih baik saya sekarang pulang. Tetap posisi juga. Ya mudah-mudahan masih sehat lah ya. Badan masih sehat. Amin. Dan kalau memang di perjalanan ketemu ada yang pemeriksaan. Ya kita periksa juga. Khawatir kan. Saya datang kesana malah bawa virus. Itu kan merugikan banyak orang. Kan kasihan juga warga yang tadinya tenang. Tentang tiba-tiba di masyarakat tersebut. Ada sebuah. Virus yang memang. Kita sangat. Khawatir semuanya ya. Semua sangat khawatir lah. Terkait dengan virus ini. Dep mau ngapain Dep? Pulang. Nikah tanggal 11. Tanggal berapa nih sekarang? Sekarang tanggal 31. Berarti berapa hari lagi? Sebelas hari. Menghitung hari. Enak deh Pima. Beres nikah. Honeymoon. Tiba-tiba punya anak. Gak apa-apa dia ma. Sosial. Apa namanya. Darurat sipil juga. Kalau darurat sipil. Kalau orang nikah tetap jalan kan? Ya jalan kan diawasi. Ada perizinannya. Ada minta izin nantinya. Jadi kerumunan ataupun kegiatan-kegiatan. Itu dalam undang-undang darurat sipil. Semuanya harus dalam bentuk izin. Gak bisa sendiri-sendiri. Rumunan. Gak bisa. Harus bubarkan nantinya. Kalau ada macam-macam kerumunan. Nah jadi. Kalau hanya akan kan datang ke KUA juga bisa kan. Akan itu kan datang ke KUA. Bawa orang tua dua orang. Orang tua sana dua orang. Saksi. Saksi. Sepuluh orang lah. Jadi udah cukup. Dan itu pun jaraknya nanti diatur. Gak boleh berapa. Siapa tau saksinya yang kena virus nanti. Eh mau malam pengantin. Tepot juga. Malam eksekusi kan. Aduh. Aduh. Artinya itu khawatirnya itu. Pemerintah memang. Sayang kepada kita. Dengan kebijakan. Namun tidak punya solusi itu kebutuhan. Saya juga bingung. Karena banyak lah ya. Yang terdampak itu. Mulai dari. Yang pekerja-pekerja inilah ya. Yang harian. Yang selalu ada di jalan. Apalagi sekarang kayak pengamen. Eh. Yang di jalan lah ya. Angkutan mobil kan udah jarang sekarang. Memang nyanyi mobil udah sepi sekarang. Dan mereka harus ngapain. Pasti bingung semuanya. Artinya itu. Dan kalau pun memang bagi teman-teman yang membuka donasi. Open donasi namanya. Open donasi untuk. Dalam musibah kali ini. Prioritaskan untuk kebutuhan masyarakat ya. Karena saya yakin ketika ini ditetapkan. Saya yakin banyak masyarakat yang. Eh. Kekurangan kebutuhan guys. Artinya. Ini jangan sampai musibah ini juga. Orang takut kepada virus. Pada akhirnya mati kelaparan kan. Artinya bagi teman-teman yang sedang berjuang di jalan. Yang. Sedang. Eh. Ikut andil. Dalam melakukan perlawanan terhadap. Virus ini. Fokusan kepada kebutuhan masyarakat guys. Karena kebutuhan masyarakat itu jauh lebih penting. Dibandingkan. Eh. Hand sanitizer mungkin. Masker. Karena masker juga bagi orang sehat. Ngapain gitu. Kata si dokter Tirita sih. Lebih baik pakai. Masker kain. Kain gitu. Kalau yang bagi yang sehat. Kecuali bagi orang yang sakit. Atau pegawai rumah sakit. Artinya itu. Artinya lebih baik kebutuhan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat. Saya rasa jauh lebih penting. Karena. Bayangkan yang orang di kota juga. Dia kenapa pulang. Kayak saya lah statusnya. Mas. Saya gak kerja lagi disini ya. Harus pulang ya. Karena memang. Seperti ini keadaannya. Jadi seperti itu. Ya dok ya. Ya. Kalau nanti nyumbang-nyumbang. Tanya dulu. Ini buat kebutuhan apa. Kalau kebutuhan bahan pokok atau apa. Ya nyumbang. Nyumbangin aja. Kalau kebutuhan untuk masyarakat. Saya yakin para relawan akan menyeluruhkan kepada orang-orang yang tepat. Siapapun lah. Ada untirta dan relawan. Apa tuh. Banten melawan Corona. Ada Ijmi Banten yang sedang bergerak sekarang. Kalau di Banten ya. Gak tahu saya kalau di Jakarta. Ada juga mungkin teman-teman dari Kawas Sablon tuh. Yang ngejapri ke saya. Dia. Dia lebih kepada. Ke APD sih kemarin. Tapi saya belum ketemu secara langsung. Artinya kalau pun memang. Karena APD semuanya kan udah ditanggung oleh pemerintah itu ya. Bayangkan di Banten aja 115 miliar untuk kesehatan. Untuk wilayah penyumbuhan doang. Bukan untuk pencegahan, penanggulangan masyarakat. Biar nggak kelaparan. Nah itu. Beda memang dengan Jabar deh. Di Jabar itu 1 juta orang. Dikasih. Kasih biaya hidup di rumah itu 500 ribu. Sebulan? Sebulan. Kayaknya sebulan sih. Kayaknya sebulan. KWH mau. Enak ya? Enak. Di rumah aja kita ya. Kalau di jamin itu saya nggak keluar-keluar rumah. PWH. Iya ya? Enak ya? Iya. Enak banget ya? Iya. Itu di Jabar, Depp. Terus kalau di Jakarta juga saya nggak tahu. Tidak. Tauan nih. Iya bang. Siap bang. Ini selamat ya bang? Bang. Bang. Ini lagi nge-vlog bang. Ini lagi nge-vlog bang. Ini lagi nge-vlog bang. Bang sehat bang. Alhamdulillah. Emen bang. Lagi tiduran. Oke guys. Tuh. Kata warga Banten. Katanya PWH. Mau. Katanya. Mau banget di Dana Inlet. Tiap bulan. Keluar-keluar. PWH. Apalagi saya calon pengantin. Pengantin baru. Enak bener. Enak dia. Artinya gitu. Mas. Itu dicabar sih. Saya dengar beritanya kemarin. Enak banget. Artinya. Ini pencegahan. Akan. Dia. Dia sih. Kalau saya lihat dari Ridwan Kamel itu. Melihat. Bahwa ada beberapa banyak anggaran. Yang. Ploting anggaran. Yang memang dipangkas. Yang. Tidak direalisasikan. Dia dialihkan. Untuk. Biaya. Hidup warganya. Jangan sampai warga Banten juga. Kelaparan gitu. Ya. Ya Allah. Oke guys. Itu saja mungkin. Kurang dan lebihnya. Lebih dan kurangnya. Jangan lupa subrek guys. Bagikan dan. Share. Supaya saya juga. Lagi di kampung. Punya penghasilan. Bisa banget. Bisa banget. Oke guys. Terima kasih. Wassalam dan. Terima kasih. Terima kasih.